Hai guys, balik lagi sama aku Emma Brown dan kali ini di Emma Brown Class Video Edukasi Kali ini aku akan sharing ke teman-teman bagaimana sih cara kita mendapatkan guntingan bob yang sempurna Nah, gimana tips dan kliknya agar bob yang kamu gunting tadi hasilnya bisa melengkung ke dalam Jadi kan videonya sampai habis tapi sebelumnya, kamu harus klik tombol subscribe dan klik tanda lonceng supaya kamu selalu dapat notification untuk video terbaru dari aku ya Nah, happy watching guys Pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah membagi rambut menjadi 5 bagian yaitu center dan ear to ear serta area poni Turunkan area guntingan pertama kamu yaitu di atas telinga tarik semua bagian kiri dan kanan pisahkan terlebih dahulu lalu kamu bagi lagi area tersebut menjadi 2 bagian antara bagian atas dan bawah nah, bagian bawah adalah area guntingan pertama kita kali ini aku menggunakan clipper untuk melakukan guntinganku gunting sesuai kepanjangan yang kamu inginkan dengan garis yang merata lalu kita bisa menggunakan penipis untuk melakukan tekstur di bagian 1 cm area ujung rambut customer kita supaya memudahkan klien untuk nanti melakukan penyisiran ataupun styling turunkan bagian selanjutnya nah, tipsnya adalah kepanjangan yang kita beri untuk kedua kalinya adalah melebihi panjang yang tadi pertama kita gunting di awal di sini aku memberikan kelebihan panjang sekitar setengah cm sampai 1 cm tujuannya adalah agar nanti panjang rambut yang di dalam akan menopang panjang rambut yang di atas sehingga area ujung rambut akan bisa masuk melengkung ke area dalam lakukan teksturizing sama seperti yang tadi di awal 1 cm ujung kepanjangan rambut kita tekstur dengan gunting penipis lakukan hal yang sama di part yang ketiga kunting rata terlebih dahulu menggunakan clipper lalu teksturizing kembali dengan gunting penipis terungkan area berikutnya nah, di sini kamu bisa melakukan pengguntingan dengan sekaligus area atas tadi ataupun bisa kamu bagi sesuai dengan kelebatan rambut dari klien kamu jika dirasa terlalu lebat maka bisa dilakukan 2 kali pengguntingan atau 3 kali tapi jika rambutnya tipis saja kamu bisa melakukan pengguntingan secara 1 kali sekaligus saja lakukan hal yang sama gunting rata menggunakan clipper melakukan pengguntingan dengan clipper ini bisa menghemat waktu mempercepat kamu dalam menyelesaikan guntingan kamu kita pindah ke area depan nah, di area depan kita lakukan hal yang sama hanya saja kita beri sudut guntingan yang miring sekitar 45 derajat agar area depan kepanjangan dari rambutnya lebih memanjang ke depan nah, untuk bagian kiri aku memberikan panjang yang asimetris dengan bagian kanan sehingga bagian rambut depannya terlihat lebih panjang di sisi sebelah kiri sisir kembali semua bagian depan ke belakang untuk memastikan bahwa panjang rambut dari klien rambut sudah benar-benar kali ini aku akan melakukan teknik yang sama seperti yang tadi aku lakukan di bagian belakang yang mana bagian dalam rambut yang kita gunting pertama panjangnya lebih pendek dari bagian buahnya sehingga bagian dalam tadi akan menopang bagian atas rambut berikutnya agar lebih terlihat naik dan melengkung ke dalam di bagian ujungnya supaya terlihat jelas aku akan melakukan mengguntingan poni dengan rambut yang sudah dikeringkan lakukan pengguntingan tata sesuai dengan kepanjangan yang diinginkan seringkan bagian selanjutnya lakukan hal yang sama sampai semua area poni terselesaikan pengguntingannya tetap ya bagian kedua rambut yang kita gunting lebih panjang dibandingkan rambut bagian dalam yang sudah kita gunting terlebih jahul setelah semua area poni kamu gunting dengan clipper kamu bisa melakukan texturizing kembali dengan gunting penipis untuk mempermudah customer kamu nantinya dalam melakukan penyisiran atau styling di area poni keringkan lalu styling seperti biasa nah ini hasilnya guys kamu bisa memilih teknik guntingan bob ini untuk customer kamu yang ingin melakukan servis pelurusan volume bob nah guys terima kasih banyak sudah menonton video ini mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat jangan lupa share ke teman-teman kamu supaya mereka mendapatkan inspirasi yang sama tonton terus video edukasi Emma Brownka selanjutnya dan bye-bye bye 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 bye